Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo happy people Selamat datang di channel Masim Daily Di video kali ini Ada 4 pembicara yang akan menemani kalian Yang pertama Iza Sabrina Milbi Yang kedua Layla Tulfariha Yang ketiga Kristina Bela Mawarti Dan yang keempat Saya sendiri Shifa Isneni Wibawani Nusman Di sini Kami akan membahas tentang Filsafat Idealismu Maka dari itu Kami berharap teman-teman Tetap fokus dengan materi yang kami sampaikan Dan tonton sampai selesai Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk kita semua Oh iya Jangan lupa Menurut like Subscribe And share Don't forget guys Ada 3 pokok Yang akan kami bahas di video ini Yang pertama Makna Idealisme Yang kedua Tokoh-tokoh dan pemikirannya Yang ketiga Karakter Filsafat Idealisme Oke Pembahasan yang pertama Apa sih Idealisme itu? Jadi Idealisme adalah Satu pandangan dunia Atau metafisik Yang mengatakan bahwa Realitas dasar terdiri atas Atau sangat erat Menggagian dengan ide Pikiran Atau jiwa Istilah Idealisme Diambil dari kata Ideal Yakni Sesuatu yang hadir dalam jiwa Idealisme Mempunyai argumen epistemologi tersendiri Oleh karena itu Tokoh-tokoh teisme Yang mengatakan bahwa Matari Bergantung Kampara spirit Tidak disebut Idealis Karena mereka tidak menggunakan Argumen epistemologi Yang digunakan oleh Idealisme Materi yang selanjutnya Yaitu Tokoh-tokoh dan pemikirannya Tokoh yang pertama Yaitu Plato Pada tahun 477 Sampai 347 Masehi Pada dasarnya Sesuatu dapat dipikirkan oleh akal Dan yang berkaitan juga dengan Ide atau gagasan Tugas Ide adalah Memimpin budi manusia Dalam menjadi contoh bagi pengalaman Siapa saja yang telah mengetahui Ide Manusia akan mengetahui jalan yang pasti Sehingga dapat menggunakannya sebagai alat Untuk mengukur Mengklarifikasi Dan menilai Segala sesuatu yang dialami Sehari-hari Tokoh yang selanjutnya Yaitu J.G. Fikti Pada tahun 1762-1914 Masehi Filsafatnya disebut Wesin Skavsliri Atau ajaran ilmu pengetahuan Pemikiran beliau secara sederhana adalah Manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya Contoh Ketika kita melihat kursi dengan mata Maka secara tidak langsung Bisa menangkap bagaimana bentuk kursi tersebut Dengan anggapan itulah Manusia bisa mewujudkan dengan bentuk nyata Tokoh filsafat idealisnya selanjutnya Yaitu Immanuel Khan Pada tahun 1724-1840 Masehi Filsafat disebutnya Idealis Transcendental Atau idealis kritis Paham ini menyatakan Bahwa si pengalaman langsung Yang kita peroleh Tidak dianggap sebagai pemiliknya sendiri Melainkan ruang dan waktu Dengan demikian Ruang dan waktu yang dimaksudkan adalah Sesuatu yang dapat membantu kita Atau manusia Untuk mengembangkan instruksi kita Menurutnya Pengetahuan yang meblak Sebenarnya memang tidak akan ada Bila seluruh pengetahuan datang melalui indera Akan tetapi Bila pengetahuan itu datang dari luar Melalui akal ungu Yang tidak bergantung pada pengalaman Dapat disimpulkan bahwa Filsafat Idealis Transcendental Menitik berhasil pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni Dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman Tukuh Filsafat Idealisme selanjutnya yaitu Pascal pada tahun 1632-1662 Pemikiran Filsafat Idealis menurutnya yaitu pengetahuan diperoleh melalui dua jalan Pertama menggunakan akal Namun ketika akal dengan semua perangkatnya tidak lagi mencapai suatu aspek Maka hatilah yang akan berperang Oleh karena itu akal dan hati saling berhubungan satu sama lain Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik Maka dalam memperoleh suatu pengetahuan juga akan mengalami kendala Kedua yaitu dengan menggunakan pikiran Manusia besar karena pikirannya Namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia Yaitu pikiran manusia itu sendiri Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah Untuk itu matematika, pikiran, dan logika tidak akan mampu dijadikan alat untuk memahami manusia Menurut Pascal, alat-alat tersebut hanya mampu digunakan untuk memahami hal-hal yang bersifat bebas kontradiksi Yaitu yang bersifat konsisten Karena ketidakmampuan filsafat dan ilmu-ilmu lain untuk memahami manusia Maka satu-satunya jalan memahami manusia adalah dengan agama Karena dengan agama manusia akan lebih mampu menjaga pikirannya sendiri Yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak Tokoh yang selanjutnya adalah FWS Gelling FWS Gelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat beliau masih muda Pada tahun 1798 Masehi, dalam usianya yang 23 tahun beliau telah menjadi guru besar di Universitas China Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel Ini dari filsafat scaling ini yaitu Yang mutlak atau rasio mutlak adalah sebagai identitas murni atau indiferenci Dalam arti tidak mengenal perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif Yang mutlak menjelamakan diri dalam dua potensi Yaitu yang nyata atau alam sebagai objek dan ideal atau gambaran alam yang subjektif dari subjek Yang mutlak sebagai identitas mutlak menjadi sumber roh atau subjek dan alam sebagai objek Yang subjektif dan objektif Yang sadar atau yang tidak sadar Tetapi yang mutlak itu sendiri bukanlah roh dan bukan pola alam Bukan pola objektif dan bukan pola yang subjektif Sebab yang mutlak adalah identitas mutlak atau indiferenci mutlak Maksudnya adalah Yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferenci Yaitu antara yang subjektif dan objektif sama tidak ada perbedaan Alam sebagai objek dan jiwa sebagai subjek keduanya saling berkaitan Dengan demikian yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja Melainkan antara keduanya Menurut teman-teman apa sih karakteristik dari selesofan idealisme? Nah jadi karakteristiknya adalah Pertama Jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya Yang kedua penekanan adanya roh atau Tuhan dalam kehidupan manusia tanpa menolak materialisme Yang ketiga adanya kekuatan spiritual di belakang setiap kejadian Yang keempat melihat segala sesuatu yang terjadi berdasarkan dua sisi Sisi yang pertama apakah karena perbuatan manusia Atau sisi kedua adalah Ada autonom yang menggerakkan sesuatu yang terjadi Yang kelima menekankan kebebasan manusia yang disebut dengan personalisme Soal individu bebas mengekspresikan dirinya sendiri Oke Jadi bisa disimpulkan bahwa aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia Idealisme mendekankan mind sebagai hal yang lebih dahulu atau primer daripada materi Sebaliknya Materialisme mengatakan bahwa materi itu hal yang real atau nyata Ada pun akal atau mind Hanyalah fenomena yang menyertainya Idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan Dengan demikian Idealisme mengandung pengengkaran bahwa dunia ini pada dasarnya sebagai sebuah mesin besar Yang harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja Baik Pembahasan di video kali ini Sampai sini dulu ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh